khawatir akan serangan Rusia Ukraina melindungi warisan budaya mereka setelah pasukan Rusia mulai menyerang kota-kota Ukraina seperti Mariupol museum dan otoritas lokal bergegas untuk melindungi warisan budaya mereka menyimpan karya seni berharga, ikon keagamaan, dan memperkuat Monumen Nasional di sebelah barat kota Lviv tim yang dipimpin oleh pemuli Andriy Fedrisin telah menggunakan kaca plexiglas, bantalan tahan api, dan kanvas untuk melindungi patung di luar katedral barok abad ke-18 mereka setelah melihat bagaimana Rusia menghancurkan blok perumahan dan fasilitas infrastruktur di kota-kota kami kami menyadari bahwa tindakan pencegahan diperlukan untuk melindungi landmark arsitektur Lviv kata Fedorisin kepada Reuters katedral ST George yang terletak di puncak bukit di Lviv milik gereja katolik Yunani Ukraina pada tahun 1940-an itu diserahkan oleh Stalin ke gereja ortodok sampai dikembalikan ke katolik pada tahun 1900-an Lviv yang pernah menjadi bagian dari kekaisaran Austro-Hungaria menjadi simbol penganiayaan yang dialami gereja katolik di bawah komunisme Soviet Bekerja tanpa lalah kami mencoba melindungi mereka sebanyak yang kami bisa untuk meminimalkan kerusakan landmark kata Fedorisin lagi Awal pekan ini, di kota Pelabuan Laut Hitam Odessa para pekerja membangun tembok karung besar setinggi beberapa meter di sekitar Monumel Dubderichelyu gubernur awal abad ke-19 yang membantu mengubah Pelabuan Laut Hitam menjadi kota mudera Staff museum di Kharkiv juga memindahkan karya seni bersejarah ke tempat yang aman banyak diantaranya oleh seniman Rusia termasuk Peplai of Zoborosin Prosak karya Ilya Repin Bagaimana menurut kalian berita ini? Aduh baca di kolom komentar Bagaimana menurut kalian?